Intro Shalom sahabat doeriers Jumpa kembali dengan saya Reinhardt Saya hari ini ingin sharing kebenaran firman Tuhan Yang saya ambil dari Hakim-Hakim pasal 6 Ayat 14, 15, dan 16 Hakim-Hakim 6, Ayat 14, 15, 16 Judul perikopnya Gideon diangkat menjadi Hakim Saya akan bacakan untuk saudara Lalu berfirman, berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman Pergilah dengan kekuatanmu ini Dan selamatkanlah orang Israel Dari cengkraman orang Midian Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya Ah Tuhanku, dengan apakah akanku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil diantara suku Manasye Dan aku pun seorang yang paling muda diantara kaum keluarga ku Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya Tetapi akulah yang menyertai engkau Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis Jadi kita tahu bahwa latar belakang Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini Adalah Gideon dipilih Tuhan Untuk menjadi Hakim atas bangsanya, yaitu bangsa Israel Dan di ayat yang ke-14 Kita lihat Bahwa Tuhan mengutus seorang Gideon Siapa itu Gideon? Kalau kita lihat Gideon adalah orang yang masih muda Orang yang berasal dari kaum yang kecil di suku Manasye Dan tidak ternama, tidak terkenal Kita lihat Ketika dipanggil oleh Tuhan Diutus oleh Tuhan Di ayat yang ke-15 ada respon dari Gideon Yaitu Dia katakan Ah Tuhan, dengan apakah akanku selamatkan orang Israel? Kita bisa lihat respon di sini Bahwa dia tidak percaya dengan dirinya sendiri Bahwa dia memiliki keraguan-keraguan Untuk menjalankan daripada utusan Allah Dan dia bilang lagi Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil Dan aku masih muda Dari antara keluarga ku Di sini dia katakan bahwa Tuhan Aku ini sebenarnya belum punya pengalaman Aku ini jam terbangnya belum tinggi Kalau boleh dikatakan Dan siapakah aku ini Tuhan sampai kamu pakai aku Tapi kita tahu jawabannya Bahwa Timotius Dikatakan Di 1 Timotius 4 Ayat yang ke-12 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 bunyinya Jangan seorang pun menganggap engkau rendah Karena engkau muda Jadilah telah dan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Kita tahu sekarang Bukan masalah usia Kalau Tuhan mau pakai Bukan masalah pengalaman Kalau Tuhan mau pakai Bukan jam terbang kita yang sulit tinggi Baru Tuhan akan pakai kita Banyak orang-orang Kristen saat ini Yang terhambat pelayanannya Yang terhambat merespon panggilan Tuhan Karena masih mengukur dirinya sendiri Dengan kacamatanya sendiri Dia menaruhkan nilai Pada diri sendiri Yang seharusnya Tidak dipakaikan Karena kita memakai standar Tuhan Kita memakai nilai yang Tuhan pakaikan kepada kita Kita harus lihat itu sekarang Ketika kita lihat itu Tidak ada lagi yang namanya Merespon panggilan Tuhan dengan lama Merespon panggilan Tuhan terlambat Karena kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan Bahwa kita tuh punya nilai yang besar di mata Tuhan Walaupun kita masih muda Kita belum punya pengalaman yang banyak Kita belum punya jam terbang yang tinggi Untuk melakukan segala hal Tetapi ingat Tuhan tidak melihat itu Tapi Tuhan melihat Betapa besar hati kita untuk Untuk menangkap peluang Ketika Tuhan ingin memutus kita Oleh sebab itu Apapun yang bisa kau kerjakan hari-hari ini Kerjakanlah dengan sepenuh hati Kalau kita lihat hari-hari ini Mungkin Ibadah banyak yang online Bahkan Persekutuan-persekutuan doa pun Bahkan perkumpulan-perkumpulan Kristen kecil pun Banyak yang melakukannya Melalui online Kita tangkap ini menjadi suatu peluang Kalau Tuhan mungkin Berikan kau talento untuk bermain musik hari-hari ini Kalaupun hari-hari ini kau masih bermain musik Melakukan pujian Penyembahan Hanya untuk dirimu sendiri Mungkin hari-hari ini kau bisa bagikan di sosial media mu Hari-hari ini bisa kau bagikan Bersama kawan-kawan mu Di sosial media Yang kau miliki saat ini Itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana Bahkan orang-orang yang tidak dapat dijama Disentuh Untuk berjumpa langsung dengan kita Tetapi kita bisa sampai ke sana Dengan apa? Dengan sosial media mu Mungkin hari ini Kau diberikan talento untuk berbicara Mengenai kebaikan Tuhan Kau diberikan talento untuk berbicara tentang firman Tuhan Pakai itu Kau bisa rekam di sosmed mu Kau bagikan sharing firman Tuhan Kau bisa berikan hubungan harian setiap harinya Agar apa? Agar kau dipakai untuk memberkati orang lain Kita lihat disini Gideon Yang dia katakan dia masih muda Dia belum ada pengalaman Kalau mungkin kau tidak pernah punya pengalaman Untuk khotbah di mimbar yang besar Kau tidak pernah punya pengalaman Untuk bermain musik di atas panggung Di atas altar Tetapi hari ini Kau diberikan Kesempatan oleh Tuhan Kau dipanggil oleh Tuhan Kau diutus oleh Tuhan Untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sosial mediamu hari-hari ini Jadi ingat Pergunakan apa yang menjadi talentamu Apa yang menjadi kemampuanmu hari-hari ini Bukan lagi masalah umurmu Bukan lagi masalah pengalamanmu yang banyak Tetapi Tuhan ingin pakai Engkau yang bersedia untuk dipakai dan diutus Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati